Dan pemirsa kini saatnya kami sampaikan berita paling menyita perhatian selama sepekan terakhir. Pemirsa Rabu 8 Juli 2009 merupakan hari di mana jutaan warga menyalurkan hak pilih mereka untuk memilih Presiden RI, termasuk tiga capres yang menyalurkan hak pilih mereka di tiga TPS berbeda. Megawati menjadi capres yang lebih awal menyalurkan hak pilihnya, disusul capres Yusuf Kala dan terakhir capres Susilo Bambang Yudhoyono. Capres nomor urut satu Megawati Soekarno Putri bersama keluarganya menyalurkan hak pilih pada Pilpres 8 Juli 2009 di TPS 26 RT 11 RW 4 Kelurahan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Megawati menjadi capres pertama yang menyalurkan hak pilihnya, yaitu pada pukul 9 lewat 20 menit. Selanjutnya disusul calon presiden nomor urut tiga Yusuf Kala yang merupakan capres kedua setelah Megawati yang menyalurkan hak pilih. Pada pukul 10 pagi, JK didampingi istri Mufidah Kala beserta keluarga mendatangi TPS 19 Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat untuk menyalurkan hak pilih mereka. Sementara capres nomor urut dua Susilo Bambang Yudhoyono baru memberikan suaranya sekitar pukul 11 siang. Alasannya memberi kesempatan kepada wartawan untuk mencontreng terlebih dahulu baru kemudian meliput dirinya. Berdasarkan hasil perhitungan cepat independen Metro TV, SBY Budhiyono unggul dengan 58,51 persen suara. Sedangkan Megawati Prabowo hanya meraih 26,32 persen dan JK Wiranto sebanyak 15,18 persen. Hasil tersebut tidak berbeda jauh dengan penghitungan cepat lingkaran survei Indonesia LSI yang mengungguli pasangan SBY Budhiyono dengan 60,12 persen suara. Di susul Megawati Prabowo 27,34 persen dan JK Wiranto yang hanya meraih 12,54 persen suara. Sementara LP3ES mencatat kemenangan SBY Budhiyono dengan angka 59,82 persen suara, Megawati Prabowo 27,62 persen dan JK Wiranto 12,56 persen. Jika mengacu kepada hasil perhitungan cepat beberapa lembaga survei, pasangan SBY Budhiyono dipastikan akan mengakhiri Pilpres kali ini dengan satu putaran saja. Karena selain meraih 60 persen dukungan rakyat, suara SBY Budhiyono juga tersebar lebih dari 20 persen suara di 23 provinsi. Namun hasil akhir Pilpres baru akan ditetapkan KPU setelah perhitungan manual rampung. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!